Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum ada kesempatan ini kita akan belajar tentang masalah gisi bayi yang mana pada tabik ini kita akan banyak berbicara atau berdiskusi tentang masalah-masalah yang sering masalah kesehatan yang berkaitan dengan gisi pada bayi yaitu usia 0 sampai 1 tahun namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu Pesanikmah hari ini yang ibu ambilkan dari surat At-Talak ayat 6 dimana di dalamnya menjelaskan bahwa seorang ibu diizinkan untuk meminta tolong atau orang lain atau ibaratnya kalau disini donor asih begitu pada saat jika memang seorang ibu sudah tidak bisa menyusui untuk anaknya namun dimaksimalkan memang dianjurkan bahwa kita seorang ibu wajib untuk menyusui anaknya sampai minimal 2 tahun nah nanti berdasarkan firman Allah ini kita akan menemukan beberapa alasannya dan kenapa memang menyusui itu atau asih itu wajib diberikan pada anak ucapkan belajar pada hari ini kita bisa mengetahui apa saja masalah gisibayi dan bagaimana kita mengatasinya untuk usia 0 sampai 6 bulan biasanya masalah gisibayi itu yang paling sering ditemukan adalah bayi tidak puas minum asih artinya asih yang sudah diberikan asih yang sudah disampaikan itu memang tidak bisa membikin kenyang artinya bayi belum bisa kenyang kemudian biasanya berdasarkan pengalaman-pengalaman yang sudah kita dapatkan bahwa bayi itu tidak puas minum asih itu karena salah satunya memang asih yang diberikan tidak eksklusif artinya bayi itu sudah pernah dikenalkan air putih teh manis atau air tajin atau bahkan asih susu formula di masa 0 sampai 6 bulan sehingga pada saat asih pada saat diberikan asih bayi itu tidak bisa kenyang karena dengan asih sehingga harapannya kita bisa mencegah memberian minuman atau makanan selain asih di usia 0 sampai 6 bulan sehingga nanti as bayi benar-benar mau mengkonsumsi asih yang kedua adalah bayi mengalami bingung puting bingung puting itu artinya bayi mengalami kebingungan atau tidak mampu tidak bisa menyusui kembali atau tidak bisa melatih jadi bayinya ini merasa susah untuk menyusui lagi karena tadi biasanya bayi yang sudah dikenalkan dot atau apa sebenarnya kalau bentuk dot itu loh yang sering diminumkan oleh bayi itu biasanya sudah dikenalkan ibunya itu pada saat 0 sampai 6 bulan sehingga itu hal tersebut itu menyebabkan proses penghisapan lidah pada saat bayi mengedot dengan menyusui itu kan memang berbeda jadi bagaimana caranya supaya daya hisapnya itu pada saat menyusui ibu dengan saat dia mengedot itu karena tidak sama begitu artinya bayi yang dia mendapatkan dot itu biasanya air akan keluar dengan cepat gitu loh ketika dia menghisap itu air akan keluar susunya akan dia minum akan masuk dalam mulutnya tetapi kalau untuk menyusui seorang ibu biasanya puting itu akan disusui oleh seorang bayi akan dihisap oleh bayi itu dalam waktu sekian kali penghisapan jadi setelah dia menghisap menghisap baru nanti air asinya akan keluar jadi tidak langsung keluar sehingga pada saat itulah bayi bingung puting artinya bayi bingung yang biasanya dia minum dot itu cepat keluar asinya susunya tapi kalau minum asinya memang tidak langsung keluar ketika pertama kali dia menghisap jadi dia harus menghisap dulu berkali-kali baru asinya keluar karena disitulah proses perangsangan bayi untuk proses perangsangan produksi asi dari ibu sehingga masalah-masalah bayi yang sering ditemui 0-6 bulan memang biasanya adalah ketika bayi sudah dikenalkan dot atau ngempeng tadi maka dia bisa jadi akan bingung puting atau kesulitan untuk menyusui sehingga diharapkan bayi yang diusian sampai 6 bulan harapannya jangan pernah diberikan dot atau ngempeng atau semacam dot itu yang diberikan kepada anak karena memang akan mengganggu tadi bayi akan kesulitan atau kebingungan ketika dia harus menyusui ibunya langsung menyusui minum asih lewat dot atau menyusui langsung itu memang berbeda daya hisapnya atau kemampuan meminumnya jadi bayi-bayi tidak semua bayi tidak semua bayi itu bisa berada seperti itu tapi ada juga bayi yang dia tidak ada masalah baik itu dia diberikan atau ada yang langsung dengan asih tapi ada beberapa yang bayi itu kesulitan beradab asih sehingga terjadilah bayi bingung puting dan bayi yang tidak puas minum asih dan selalu rewel walaupun dia sudah dikasih asih salah satunya kemungkinan bayi sudah pernah mengenal rasa lain selain asih sehingga diharapkan dengan betul-betul sesuai kanduran oleh WHO bahwa bayi hanya boleh minum asih saja di usia 0 sampai 6 bulan tidak ada makanan atau minuman yang lain nah ketika bayi terpaksanya dalam kondisi dia dia harus mendapatkan asih maka bisa menggunakan donor asih biasanya donor asih ini juga bisa membantu bayi-bayi yang tidak bisa mendapatkan asih dari ibunya langsung mungkin karena ibunya sudah meninggal atau mungkin karena ibunya sedang menderita penyakit infeksi seperti HIV dan sedang mengonsumsi alkobol itu tidak bisa namun dalam ketentuan donor asih ini juga masih sangat ketat penapisannya atau screeningnya karena donor asih ini juga dipengaruhi oleh beberapa kepercayaan atau budaya atau agama jadi karena tidak semua agama bisa menerima donor asih jika memang tadi ada kriteria-kriteria seorang ibu yang bisa mendonarkan asihnya itu nanti akan oke terus masalah lainnya adalah bayi akan haus terus nangis terus radhal sudah minum asih biasanya disebabkan ibu yang memang belum mengetahui tanda-tanda bayi itu nangis karena apa apakah lapar haus atau memang ada yang tidak nyaman atau memang dia sedang masa pertumbuhan atau percepatan pertumbuhan sehingga wajar kalau bayi yang nangis itu tidak tidak harus diberikan asiat tidak harus disusui sehingga kita sebagai ibu harus punya feeling yang tepat kenapa bayi ini nangis atau ada yang tidak nyaman atau karena lapar atau karena memang dia sedang gross sehingga pada tahapan berikutnya perlekatan saat menyusui itu nanti harapannya disebabkan karena perlekatannya masih belum tepat saat menyusui masih belum tepat sehingga perlekatannya itu tidak bisa optimal kalau perlekatannya tidak bisa optimal maka asiat tidak bisa keluar nah kalau perlekatannya tidak bisa tepat atau masih belum benar biasanya puting bayi udara ibu juga akan lecet biasanya akan jadi seperti itu di awal-awal menyusui namun ada juga penyebabnya karena puting bayi udara yang tenggelam atau yang memang datar artinya seorang bayi tidak bisa menyusui ibunya karena tadi putingnya tenggelam atau datar namun ini bisa diatasi dengan setambahan nipel yang kita beli di toko-toko bayi ada suatu tambahan nipel yang bisa kita berikan pada ibu saat dia menyusui yang keempat adalah lidah bayi yang pendek ini adalah namanya kalau yang paling kita ketahui bahasa klinisnya itu tongtai artinya lidah bayi yang pendek atau lidah bayi yang menempel di bagian bawah itu kan kondisi anatomis yang memang jejak-jejari lahir seperti itu sehingga bisa juga akan mempengaruhi daya hisap bayi saat menyusui yang sehingga daya hisapnya kurang kuat sehingga nanti bayi akan cepat rawel atau penyebab lainnya bayi nangis itu karena dia kembung atau kekenyang asih bisa juga karena produksi asih ibunya memang sedikit dan itu biasanya hanya ditemui satu banding seribu wanita jadi insyaallah seorang ibu yang memang dia sudah berniat memberikan asih insyaallah akan tetap keluar sesuai dengan kebutuhan anaknya nah bisa jadi bayi-bayi yang dikenalkan air putih teh manis atau air tajin air tajin itu pada saat asih eksklusif memang disarankan tidak boleh karena apa zat gisi pada air putih teh manis dan air tajin itu tidak lengkap dampaknya nanti kalau sering diberikan ini seperti teh manis air tajin itu akan menimbulkan potensi terjadinya obesitas dan penyakit tidak menelar di masa dewasanya nanti serta juga bisa tumbuh kembangnya menjadi tidak optimal karena sudah mengalami obesitas sehingga harap berhati-hati jangan pernah menganggap sepele kalau bayi rewel pada saat dia 0-6 bulan harapannya asih adalah yang utama namun perhatikan lagi anak itu nangis bukan karena lapar karena butuh asih tapi juga bisa karena tadi yang sudah saya jelaskan jadi tidak semata-mata karena anak nangis karena kurang asih tetapi anak nangis juga bisa karena kondisi yang lainnya nah namun seorang ibu juga harus peka harus berusaha bagaimana asih tetap berproduksi dengan baik bagaimana caranya supaya asihnya lancar supaya produksinya lancar yaitu dengan cara sering diberikan asih atau sering menyusui anaknya biasanya 2 jam sampai 3 jam sekali disusui jadi bayi usia sampai 6 bulan akan terpenuhi asihnya jika pemberian waktu pemberian menyusui itu diberikan 2 jam sampai 3 jam sekali sehingga produksi asih tetap terus bertambah jadi semakin sering diberikan maka akan semakin sering atau akan semakin banyak produksi asihnya tidak terpengaruh oleh ukuran atau besar bayu darah atau dari konsumsi makanan ibunya yang banyak itu tidak ada pengaruhnya yang paling penting asih bisa lancar itu karena sering disusui oleh bayinya itu yang paling penting kita pahami lalu asih itu diganti bisa dengan asih perah atau formula penyebabnya jika ibu memiliki produksi asih yang memang sangat sedikit ibunya harus bekerja lagi dan stok asih perah tidak banyak artinya ibu akan sulit memerah asih pada saat bekerja itu juga bisa namun ada juga yang ibu bekerja sambil tetap bisa menyisakan waktu untuk memerah asih sehingga nanti kita pulang sudah membawa asih perah kemudian anggapan-anggapan terkait dengan sufor itu bisa memberikan solusi anak jadi tidak revel itu hal yang tidak benar walaupun karena dampaknya dengan adanya sufor mula anak akan menjadi terlalu gemuk jadi gemuknya seorang bayi karena susu formula dengan gemuknya bayi karena asih itu berbeda dampaknya kalau sufor cenderung akan berdampak pada kegemukan karena dalam susu formula kandungan gizinya sangat berbeda dengan kandungan yang ada di asih sehingga harapannya karena apa dulu kan sudah saya kemarin sudah saya jelaskan bahwa asih dengan sufor formula kandungan gizinya itu berbeda yaitu di kandungan proteinnya kandungan protein pada susu formula memang sangat tinggi tetapi belum saatnya dibutuhkan oleh bayi yang dibutuhkan oleh bayi di usian sampai 6 bulan yaitu asih asih itu memiliki kandungan zat gizi yang tinggi laktosa sehingga mudah diserap oleh bayi harapannya apa laktosa yang mudah diserap oleh bayi nanti akan bermanfaat atau akan mendukung peningkatan kekebalan tubuhnya akan meningkatkan berat badannya juga juga akan meningkatkan atau memenuhi kebutuhan nutrisinya di otak dan pertumbuhannya sehingga yang memang kebutuhan zat gizi yang paling penting di usian 0 sampai 6 bulan itu bukan protein tetapi laktosa sehingga ketika sufor diberikan di usian sampai 6 bulan maka akan dampaknya anak menjadi terlalu gemuk karena tadi belum saatnya dia harus memenuhi kebutuhan itu tapi dibaksa untuk mendapatkan kebutuhan itu sehingga gemuknya badan seorang anak dengan sufor dengan anak dengan asih memang berbeda tetapi insya Allah akan jauh lebih sehat karena bayi mendapatkan asih meskipun demikian pengalaman yang lainnya bisa juga anak yang mendapatkan sufor belum tentu dia tidak sehat tapi dia juga ada juga yang sehat tanpa ada masalah atau kegemukan itu masalah yang kasuastik kemudian bayi yang bingung puting itu sudah saya jelaskan tadi artinya bayi yang bingung puting itu karena dot yang dibuat itu sudah menyarupai puting sehingga cara kerjanya berbeda dengan payudara kalau dot itu tidak perlu dihisap oleh anak itu air akan air susu itu akan keluar sendiri ke mulutnya bayi namun kalau untuk puting payudara biasanya akan mengeluarkan susu ketika mendapatkan rangsang atau dihisap oleh bayi sehingga hal ini membuat bayi merasa bingung kenapa setiap dia menghisap kok air susu aslinya tidak keluar tapi itu tadi karena bayi tidak paham dayi pahamnya kalau dia menghisap itu adalah susunya bisa langsung keluar begitu ya tapi sebenarnya itu perlu kita kemudian untuk donor asin mendonorkan asin sesungguhnya adalah perbatan yang mulia namun begitu harus diatur dalam sebuah peraturan sehingga kita perlu menyeleksi baglisan tulisan dan cek laboratoriumnya nah tadi saya bilang bampak dari kita ngempeng atau ngedot itu biasanya bayi akan memiliki karyas gigi ada rahang atas yang terlalu maju kemudian seringkali menahan atau menggigidot sehingga tadi sehingga tidak jatuh akhirnya menjadi bentuk rahang yang tidak rata ada karyas gigi dan bayi menjadi bingung putih atau malas untuk minum pakai gelas dot yang tidak tersterilisasi atau tidak menjadi sumber bakteri bagi anak itu adalah kelemahan-kelemahan dari penggunaan dot selain mengganggu kemampuan berbicara mengganggu atau merubah anatomis dari mulut atau giginya dot juga tidak baik untuk kesehatan giginya karena bisa menyebabkan karyas sehingga ketika minum asin dari dot bayi tidak perlu sering-masing harapannya bayi yang tidak mendapatkan dot bisa lebih sehat atau tidak ada gangguan kesehatan harapannya nanti untuk bayi tidak dianjurkan untuk meminum dot bayi tidak dianjurkan minum dot karena memang bayi jauh lebih sehat itu jika dia mengkonsumsi asih langsung dari bunya atau asih perah menggunakan apa sendok atau apa namanya itu seperti apa ya seperti apa sendok yang di disendokkan jadi disuapinya dengan sendok sendok khusus untuk bayi ada seperti itu kemudian ada juga menggunakan bukan dot tapi sedotan malah sedotan itu lebih baik daripada dot daripada dot ya pada pertiempeng itu tidak baik tapi kalau sedotan itu mungkin malah lebih baik itu ya karena juga sama-sama sistemnya menghisap seperti manusia masalah lagi sih pada bayi usianan sampai 11 bulan ada 6 saya berikan contohnya nanti yang lain juga bisa yang pertama adalah masalah MPS yang terlalu dini MPS yang diberikan terlambat atau mungkin malah terlalu cepat itu juga berbahaya kemudian BLW BLW artinya baby late winning akhirnya pemberian makanan itu lebih dari atau saya lanjutkan lagi ini ya BLW baby late winning baby late winning itu pemberian makanan dengan melatih anak memberikan anak itu menggunakan potongan-potongan makanan atau makanan-makanan yang sudah dipotong kecil-kecil dan dia makan sendiri tapi tidak disuapkan itu BLW artinya melatih anak untuk belajar makan sendiri dan mengunyah sendiri jadi emang rasikonya adalah tersedak tetapi kita harus berhati-hati harus diperhatikan kemudian untuk berat badan anak yang tidak naik setelah MPAC itu memang menjadi masalah karena apa ternyata MPAC yang diberikan memang belum tepat atau belum bervariasi antinya nanti kita harus perhatikan jenai pemberian MPAC-nya apakah sudah tepat atau belum bisa juga karena MPAC MPAC instan yang terlalu sering sehingga kita harus evaluasi lagi bahwa anak yang diberikan MPAC instan itu juga cukup bisa berdampak pada kesehatannya yang terakhir adalah terlambat naik tekstur terlambat naik tekstur ini artinya anak yang di usia 6-8 itu seharusnya mendapatkan bubur saring kemudian bubur lunak kemudian naik lagi menjadi bubur yang cincang atau kasar sehingga itu kalau terlambat maka dambaknya salah satunya adalah gangguan pertumbuhan gigi salah satunya dan juga kemampuan anak untuk mengkonsumsi karena ini adalah contoh MPAC- ini kurang dari 4 bulan kalau diberikan kurang dari 4 bulan itu memang biasanya menurut WHO itu jika dia memang kondisi tubuh berat badannya itu kurang dari atau belum bisa mencapai normal sehingga perlu dipicu perlu diberikan tambahan MPAC untuk menaikkan status gizinya ini menurut WHO tapi secara umum anjurannya bahwa balita atau bayi itu dianjurkan mendapatkan MPAC mulai usia 6 bulan tepat karena di usia 6 bulan ini seorang pencernaannya sudah cukup mampu untuk mencerna makanan dan harapannya tidak berdampak di masa dewasa karena memang makanan yang terlalu cepat diberikan juga akan mengganggu metabolisme tubuhnya bahaya MPAC ini sudah saya jelaskan ada nanti akan muncul alergi bisa nanti akan muncul berbagai macam penyakit di usia dewasa karena apa memang dalam tubuhnya dipaksa untuk ada harus ada apa namanya respon dari tubuh untuk mencerna makanan sehingga biasanya akan muncul alergi jadi MPAC yang terlalu dini bisa berdampak pada alergi makanan bisa berdampak pada berbagai penyakit di usia dewasa dan juga berakibat pada gangguan sistem pencernaan karena belum siap sehingga bayi beresiko tidak bisa mendapatkan nutrisi yang optimal seperti AC umumnya MPAC dini yang diberikan itu memang bentuknya cair dan encer sehingga MPAC yang seperti ini bisa mengayangkan tidak memadai sehingga kita harus hati-hati untuk memperhatikan pilihan pembelian bahan makanan pada MPAC bayi-bayi yang beresiko mengalami gangguan di usus kemudian masalahan penyerapan di usus itu memang diawali dari kesalahan atau ketidaktepatan pemberian MPAC sehingga bahayanya kenapa kalau MPAC yang terlambat lebih dari 6 bulan maka tentu akan muncul malnutrisi yang salah satunya adalah anemia defisiensi besi kalau pada usia lebih dari 6 bulan bayi itu memang kebutuhan zat besinya jauh lebih besar sehingga ASI itu hanya bisa menuhi separohnya sehingga karena ASI hanya bisa menuhi separohnya kita perlu makanan pendamping untuk memenuhi kebutuhan zat besi agar anak tidak mengalami anemia MPAC yang tepat MPAC yang tinggi tinggi apa MPAC yang bervariasi memenuhi gajian seimbang biasanya harapannya itu bisa memenuhi kebutuhan zat besi pada bayi sehingga bayi bisa terindar dari stunting bayi bisa terindar dari anemia dan bayi juga tetap memiliki fungsi motorik yang baik bayi anak tidak naik setelah MPAC ini permasalahan yang sering kita temui biasanya berbeda anak yang tidak naik karena mendapatkan MPAC salah satunya adalah pemberian MPAC yang tidak tepat kalau menurut WHO pemberian MPAC yang tidak tepat itu jika pemberian MPAC terlalu cepat atau terlalu lama atau terlambat tadi biasanya atau mungkin pemberian MPAC yang tidak berkisi tidak berkualitas frekuensi pemberian juga tidak tepat sehingga berbeda anak tidak bisa naik atau juga bisa karena masalah tekstur pemberian makanan yang masih disaring terus itu juga akan menyebabkan berbeda tidak naik atau karena memang jumlah porsi makanannya tidak disesuaikan dengan bertambahnya usia sehingga berbeda anak tidak bisa tercapai selain itu dampaknya akan mengganggu pada kesehatan sehingga harapannya disarankan bahwa kita bisa menyiapkan MPAC itu dengan pengolahan sendiri atau sesuai dengan bahan makanan yang ada di rumah sehingga dengan makanan yang bergisi seimbang bervariasi ada karbohidra protein hewan nabati lemak vitamin dan mineral harapannya berat badan anak bisa tercapai dan tidak ada pengenalan rasa atau tidak ada pengawet baik itu dari gula garam maupun yang lain artinya pengawat yang lain memang perbedaannya bahwa MPAC dengan yang homemade dengan yang instant itu adalah dari kandungan gula dan garam biasanya kalau MPAC yang kita buat homemade itu rendah gula rendah galam atau bahkan bisa kita atur tapi kalau yang MPAC yang instan cenderungnya adalah tinggi gula dan tinggi garam itu harus hati-hati karena anak yang masih kecil belum tentu atau belum saatnya memenuhi kebutuhan gula dan garam itu yang paling penting sehingga kita harus terbiasa mengecek komposa sejajat kecil pada MPAC instan dan diharankan untuk tidak mengkonsumsi terus menerus tentu kalau kita pernah ke pasar pasti ada bubur-bubur atau MPAC yang disiapkan oleh penjual yang memang sudah disiapkan mereka untuk bisa kita konsumsi sekali makan namun kita juga tidak perlu atau tidak harus setiap hari menggunakan itu karena memang kita harus perhatikan bagaimana persiapannya pembuatan makanannya bahan-makannya bersihat tidak bagaimana perusahaan membuatannya apakah ada penambahan rasa pengawet rasa yang lain atau MSG itu juga berbahaya jadi kita harus benar-benar harus meminimalisir gula garam untuk MPAC pada anak usia 6-11 sebulan itu kita harus hati-hati ya secara penggunaan MPAC instan kita harus memilih produsen makanan yang bonafit perhatikan keuntuhan kemasan tanggal kadula resek kandungan gisi cermati bahan makanan ada gula dan garamnya cermati natrium sodium dan gula serta zata gisi yang di fortifikasi jadi ini adalah hal yang paling penting jika kita memang sesekali di ya sesekali kita butuh MPAC instan mungkin perjalanan atau apa boleh tapi tidak dilanjutkan secara terus menerus karena itu juga akan berbahaya untuk mereka bagi kesehatannya kemudian untuk MPAC yang terlambat naik toks tur dampaknya apa biasanya gangguan tumbuh kembang status gisinya tidak tercapai badannya turun dan harapannya ketika anak sudah berusia bertambah usia harapannya makanan juga mulai dilatih untuk lebih kasar atau lebih kearah seperti makanan keluarga sehingga anak-anak bisa terbiasa mengkonsumsi makanan yang tadinya dari AC yang encar kemudian MPAC yang agak lembek atau agak lunak nanti lama-lama dia harus terbiasa mengkonsumsi makanan yang bertekstur atau makanan tunggal seperti makanan-makanan keluarga yang kita konsumsi nah ini adalah kondisi-kondisi ketika bayi mengalami kekurangan zat besi yodium zinc dan lain-lainnya serta vitamin mineral lainnya karena apa kalau ini MPAC tidak bisa diberikan secara optimal MPAC tidak menerapkan gizi seimbang tidak bervariasi pakai MPAC instan terus bisa berdampak pada defisiensi zat besi defisiensi zatium dan defisiensi zinc dampaknya apa kalau bayi mengalami kekurangan hemoglobin kekurangan zat besi pasti anemia defisiensi besi di masa bayi anemia defisiensi pada bayi itu bahayanya apa akan berdampak pada penurunan kemampuan kognitif motorik dan gangguan sosial emosional sehingga harapannya jangan disebalaikan bayi dengan anemia karena akan berdampak pada kejadian kesehatan yang selanjutnya yodium juga perlu sehingga kalau seorang anak yang mengalami kekurangan yodium harap dampaknya akan memiliki gangguan IQ kemudian terjadi kreatinisme gangguan pertumbuhan zing juga begitu akan mengalami gangguan pembentukan perkembangan otak yang berkaitan dengan kontribusi struktur dan fungsi otak sehingga kalau kekurangan zing bahayanya di fungsi otak kemudian apabila MPS-nya tidak tepat maka bisa juga karena kekurangan tiamin orang atau bayi yang mengalami defisiensi tiamin ditandai dengan kejalan neurologis atau gangguan saraf gangguan pertumbuhan otak sehingga akan berbahaya atau bisa juga terjadi multiple micronutrient artinya kekurangan micronutrient yang sangat banyak individu yang kekurangan satu atau lebih micronutrient itu juga akan berresiko mengalami kekurangan micronutrient yang lain juga sehingga harap bahayanya apa kalau bayi dengan kekurangan micronutrient akan mengalami resiko stunting dan gangguan atau kekurangan vitamin yang lainnya sehingga itu hal yang paling berbahaya kita perhatikan pentingnya kita memberikan MPAC yang bervariasi seimbang dan gangguan ini adalah evaluasi yang bisa kalian kerjakan bisa kalian pahami lagi kalau materi-materi yang belum ada atau materi-materi yang belum jelas bisa ditanyakan dan silahkan dikerjakan evaluasi ini sebagai bagaimana kita melihat pemahaman kalian saya rasa cukup hari ini terima kasih perhatiannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa memberikan pertanyaan sebagai bukti absensi kalian terima kasih terima kasih selamat menikmati